Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni 2024. Bantuan pangan berupa beras itu diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan bantuan pangan hingga Juni 2024. Hal tersebut diputuskan oleh Presiden Jokowi Dodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Bantuan pangan berupa beras tersebut diberikan kepada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM yang masing-masing menerima sekitar 10 kg setiap bulannya. Selain bantuan beras, pemerintah juga menyeluruhkan bantuan stunting untuk 1,45 juta keluarga rawan stunting. Dan juga untuk bantuan stunting terhadap 1.446.089 KRS dari data BKKBN. Bantuan stunting sebesar Rp446.242.000.000 per kuarternya. Jadi totalnya sekitar Rp892.000.000 di semester pertama tahun depan. Terkait realisasi penyaluran bantuan pangan tahun 2023, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto mengatakan, pada bulan September telah tersalur sebesar 94,95 persen dan Oktober 94,89 persen. Sedangkan pada bulan November hingga tanggal 5, realisasi penyalurannya mencapai 18,45 persen. Tim Liputan, B Universe.